Selamat pagi pemirsa Komisi 3 DPR memulai uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Komisi 3 menunjukkan pada publik mereka paham segala kontroversi pada sejumlah nama capim yang diajukan dari panitia seleksi KPK dan disetujui Presiden ke-7 Jokowi. Termasuk pelemahan kinerja KPK dan merosotnya pemberantasan korupsi di 5 tahun ini. Sayangnya situasi panas di ruang Komisi 3 belum tentu tercermin pada hasil nantinya. Inilah editorial media Indonesia edisi Rabu 20 November 2024 dengan tema uji capim KPK cermin integritas DPR bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya Anggota Dewa Redaksi Media Group Aris Fadila. Mas Aris selamat pagi. Pagi Iqbal. Nanti berapa jam lagi ya 8.30 akan dilaksanakan fit and proper test. Hari kedua. Hari kedua. Meskipun itu jadwalnya maju tapi nanti rencananya akan mundur ya di penetapannya ya oleh DPR. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya ada beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian media Indonesia kali ini. Bisa ada simak baik melalui versi cetak maupun versi e-paper. Yang pertama pecah telor akhirnya kemenangan perdana Garuda Muda melawan Arab Saudi 2-0. Nah ini tentu menjadi harapan yang bagus setelah sebelumnya di hajar Jepang 4-0. Jadi yang kita bisa lihat supaya bisa mempertahankan asa ini apa Mas Aris? Ya kita patut berbangga kita patut sebagai warganya patut euforia itu wajar ketika kita melihat tadi malam pasukan Sintayong berhasil membungkam Arab Saudi 2-0. Kalau kita lihat sebelumnya di kalahkan Jepang 0-4 itu menurut saya sebuah proses dari sebuah tim yang dibangun untuk menggapai mimpi menuju piala dunia. Nah jadi kalau kita lihat pertandingan semalam ya kita terasa begitu apa ya melihat penonton begitu luar biasa menyambut kemenangan berharap. Nah ketika pertandingan melawan Jepang ada seruan untuk melakukan evaluasi itu wajar. Sebuah tim sebuah apa namanya yang dibentuk untuk menggapai sebuah mimpi itu memang harus dievaluasi. Tapi kan evaluasi itu harus fair gitu ya harus dilihat seperti apa sih. Nah kalau kita lihat semalam tim ini bangkit dari sebuah kekalahan 0-4 yang sempat ada ketua umum PSC sempat saya siap mundur jika ini Sintayong juga ada mulai muncul ya kan. Pressurnya besar ya karena belum memberikan kemenangan tapi terlihat sangat besar. Tapi tim ini menunjukkan punya daya juang punya apa namanya ya semangat untuk bangkit dari kekalahan. Determinasi tinggi ya. Determinasi tinggi itu saya melihatnya disitu bahwa sudah tidak relevan menyebut soal naturalisasi atau bukan. Toh tadi malam dua gol dicetak oleh pemain Indonesia. Di situ saya lihat jadi saya belum mau mengatakan bahwa ini lolos piala dunia tuh kita nikmati saja perjalanannya. Iya kan? Kita nikmati perjalanannya bagaimana tim ini bertumbuh. Pemain baru datang ada yang bukan dibentuk dari sejak awal seperti Jepang yang sudah matang. Kita nikmati perjalanan tim ini sebagai pencinta sepak bola. Kita nikmati saja. Karena kita membayangkan kalau jadi para penggawai timnas juga tidak mudah untuk bangkit dari 0-4 ya Mas Aris. Ternyata mereka membutuhkan secara mental dan psikis mereka bisa bangkit. Betul. Plaga selanjutnya tapi Mas Aris. Plaga selanjutnya. Apa yang harus diantisipasi? Ini masih ada peluang itu masih tetap ada kan. Sebelumnya target dua besar. Target yang sangat ambisius untuk tim yang kita bisa bilang baru dibentuk lah ya. Baru dibentuk karena masuknya pemain baru di tengah itu di tengah-tengah perjalanan. Menurut saya menganggap ini tim yang baru dibentuk dibandingkan tim-tim saingan dengan peringkat yang paling bawah di peringkat FIFA paling bawah dalam grup ini. Tapi ada proses-proses yang harus kita lihat gitu. Jangan melulu soal hasil akhir. Prosesnya yang kita lihat ya kan. Jadi menurut saya sih ya kita nikmati saja perjalanan tim ini. Kita kritik wajar. Wajar gitu. Ketika Sintayong mengubah susunan tim ketika melawan China dan akhirnya kalah terus dikritik. Ya itu nikmati saja ya kan. Tapi kan kita beri kepercayaan kepada seorang Sintayong untuk membangun tim ini. Dan it works ya. It works. Saya menilai itu. Hasil evaluasi itu perjalanan. Nah selanjutnya nanti ada dua laga kandang dan dua laga tandang. Betul. Tentu yang harus dipertahankan. Kalau bisa yang kandang ya mas. Sudah betul yang kandang. Melawan Bahrain dan Tiongkok ya. Betul Bahrain dan Tiongkok. Bahrain dan Tiongkok. Itu masih bulan Maret melawan Bahrain. Masih cukup panjang untuk persiapan. Nah panas tentu. Dan juga nanti ada tandang Australia dan Jepang. Jepang mungkin memang harus bekerja lebih keras. Target rasional kan posisi tiga atau empat. Sehingga bisa masuk ke putaran keempat. Masih akan bersaing lagi. Masih panjang jalan untuk menuju piala dunia itu. Tapi menurut saya kita nikmati itu semua ya kan. Kritik, wajar. Dan Euphoria juga jalan terlalu berlebihan. Kita nikmati perjalanan timnas ini. Kalau Iqbal nonton tadi malam kan bagaimana penonton, bagaimana pemain. Kita tidak melihat ada itu pemain naturalisasi, itu pemain. Semua bermain dengan Garuda di dada gitu. Penonton. Tim spirit semua begitu ya. Itu sesuatu yang pantas untuk kita nikmati perjalanannya. Kita larut dalam sebuah kebanggaan. Kita bangga ya. Kita apresiasi. Karena apa yang teman-teman di Punggawa Timnas lakukan itu semua untuk rakyat Indonesia. Tapi kalau teman-teman di parlemen, kira-kira gimana Mas Aris? Target DPR Bumbastis ini adalah topik utama yang kedua. Menjadi headline dalam harian media Indonesia. Proleknya sudah ditetapkan. Ada yang prioritas, ada yang untuk lima tahun ke depan. Masalahnya ada beberapa undang-undang yang sebenarnya sudah didesak oleh masyarakat, harus paling diprioritaskan, malah tidak masuk prioritas. Mas Aris, bagaimana kalau kita lihat targetnya ini? Kenapa disebut bombastis? Bombastis dilihat dari jumlah. DPR menyetujui 176 RUU sebagai masuk dalam prolegnas. Dan ada prolegnas prioritas sebanyak 41 RUU. Ini kita nilai terlalu bombastis karena tidak fokus. Jangan sampai terulang periode DPR sebelumnya yang banyak yang tidak selesai. Akan lebih baik jika fokus mana yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mana yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah untuk mewujudkan janji-janji kampanye gitu misalnya. Betul. Ini kan harus selaras menurut saya ya kan antara program pemerintah dengan Astacita ya. Bagaimana itu diterjemahkan DPR untuk di apa namanya dengan undang-undang RUU-nya. Kita kan melihat, kita menghargai bahwa beberapa RUU carryover dari periode sebelumnya akhirnya masuk. Seperti PPRT, ya kan, pangan. Nah, tapi ada satu yang membuat kita bertanya gitu. Kenapa undang-undang perampasan aset tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Padahal itu sudah, sudah urgensinya. Besakan dari masyarakat. Besakan dari masyarakat. Dan kita dengar bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa dia akan berjuang keras untuk memerangi korupsi selama pemerintahannya. Itu kan harusnya sejalan. Harusnya linear dengan target undang-undang yang harus menghubung target itu ya. Betul. Tapi ternyata malah justru tidak masuk ke prioritas. Kita nantikan ya, apalagi beberapa sudah sampai mengendap ada yang 14 tahun, ada yang 20 tahun Mas Haris. Betul. Ini saatnya menunjukkan bahwa DPR memang menjawab keinginan dari masyarakat. Baik, itulah menjadi topikutan dalam harian media Indonesia. Dan kita nanti akan membahas terkait dengan uji capim KPK cermin integritas DPR. Jadi dipertaruhkan di sini, kenapa media Indonesia mengangkat soal ini Mas? Apakah kita memang berharap bahwa DPR kali ini benar-benar menunjukkan integritasnya dengan nama-nama yang dipilih, lengkap dengan rekam jejaknya itu? Ya, ini salah satu ujian pertama dari DPR periode baru ini. Selain tadi kita bicara soal bagaimana mereka menentukan prolegnas, sekarang bagaimana mereka menyaring para calon-calon pimpinan KPK dalam sebuah fit and proper test. Kita kan tidak ingin melihat bahwa fit and proper test itu seperti pertunjukan yang tidak perlu. Ini harus benar-benar, tadi kita katakan sebelumnya, ini harus dijalan dengan bagaimana pemerintah, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa akan memerangi korupsi dengan pidatonya ketika melantikan. Itu kan harus menjadi apa ya? Itu kan setidaknya memberikan harapan kepada masyarakat bagaimana pemerintah ini serius. Dan itu kan harus salah satu yang diharapkan mampu memberantas korupsi, menjaga itu adalah KPK. Nah sekarang prosesnya ada di DPR. Dan kita lihat kemarin fit and proper test hari pertama, masih lebih banyak gimmick kalau menurut saya. Bukan pertanyaan yang kritis itu? Belum, bukan. Mencari pimpinan KPK itu kan soal integritas. Rekam jejak. Kita lihat seperti apa mereka ketika dalam posisi-posisi sebelumnya. Kan kita tahu bahwa para calon pimpinan KPK ini ada yang dari polisi, dari kejaksaan. Itu kan mudah sebenarnya rekam jejaknya untuk dilihatkan. Itu yang harusnya yang digali. Karena kalau soal administratif, soal bagaimana menjelaskan soal undang-undang, mereka kita bisa bilang sudah hatam soal itu. Tapi soal bagaimana integritas dan rekam jejak, itu yang menurut saya lebih penting. Ini menarik Mas Aris. Jadi integritas teman-teman di DPR diuji dari cara mereka melihat integritas dari calon pimpinan KPK ya. Inilah yang menjadi tepik utama pemerintah dalam harian media Indonesia kali ini. Nanti kami akan berikan ada kesempatan untuk berpartisipasi. Uji Capim KPK, Cermin Integritas DPR. Selamat menyaksikan. Uji Capim KPK, Cermin Integritas DPR. Sejak Senin 18 November lalu, Komisi 3 DPR telah memulai uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test bagi calon pimpinan atau Capim dan calon Dewan Pengawas atau Cadewas KPK. Meski memulai tes lebih cepat dari jadwal semestinya pada selasa 19 November, penetapan Capim dan Cadewas disebutkan Komisi 3 DPR bisa mundur dari jadwal pada Kamis 21 November. Proses yang panjang itu dikatakan DPR karena membutuhkan waktu lama untuk pendalaman visi dan misi dari tiap-tiap 10 kandidat atau total 20 orang di dua jabatan itu. Dalam proses wawancara, pertanyaan tajam memang diajukan Komisi 3 pada sejumlah Capim. Capim KPK, Ibnu Basuki Widodo, yang jejaknya kontroversial sebagai hakim, disinggung mengenai salah satu putusannya yang membebaskan terdakwa koruptor. Kemudian Capim KPK, Mikael Rolandi, ditanya keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur pada 2019. Kemudian pada semua para Capim KPK, Komisi 3 juga menanyakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau tipikor yang tidak hanya menyulitkan penyidik karena bias, tapi juga bisa digunakan untuk kriminalisasi. Singkatnya, Komisi 3 sudah menunjukkan pada publik bahwa mereka paham segala kontroversi pada sejumlah nama Capim yang diajukan dari Panitia Seleksi atau Pansel KPK dan disetujui Presiden Joko Widodo. Begitu pula DPR paham kelemahan kinerja KPK selama ini, termasuk merosotnya pemberantasan korupsi di 5 tahun ini. Sayangnya, situasi panas di Ruang Komisi 3 belum tentu tercermin pada hasil Fit and Proper Test nantinya. Seperti yang terjadi selama ini, DPR bisa 11-12 dengan Pansel KPK. Dengan kata lain, segala pertanyaan tajam dalam Fit and Proper Test boleh jadi sekadar gimmick di gedung parlemen. Bahkan di pemilihan DPR pula, kita bisa mendapati bahwa sosok yang sudah melanggar etik di KPK malah terpilih menjadi ketua di periode berikutnya. Hah, maka perlu kita ingatkan kepada DPR bahwa publik sesungguhnya bukan menilai para capim dan cadoas KPK. Fit and Proper Test adalah ujian bagi DPR itu sendiri. Benarkah para anggota Dewan akan jujur menilai pada rekam jejak para capim dan cadoas KPK? Ataukah justru ini menjadi ajang lobi untuk para pejabat nakal bercokol di lembaga antiraswa? Sebab layak atau tidaknya para calon sebenarnya bukan dicari dari wawancara. Kualitas para calon sudah gamblang terbaca dari rekam jejak selama ini. Begitulah adanya jika kita mencari integritas. Jawaban integritas bukan didapatkan dari tanya-jawab, melainkan dari tiap keputusan yang mereka buat selama jejak karirnya. Proses wawancara di gedung parlemen hanyalah mengonfirmasi apa yang sudah dilakukan, baik rekam jejak yang baik maupun yang buruk. Sekali lagi, bukan mengubah atau memoles dengan jawaban-jawaban manis. Maka inilah saatnya DPR periode ini menunjukkan keseriusannya memperkuat KPK, yakni dengan cara memilih sosok dengan rekam jejak bersih. Dalam tiap-tiap lima nama pimpinan dan dewas yang nantinya dipilih, jangan sampai ada sosok-sosok kontroversial itu. DPR periode ini meski juga masih banyak diwarnai wajah lama, jangan mengulang kesalahan pemilihan capim KPK sebelumnya. Terlebih, terpilihnya Firly Bahuri sebagai ketua KPK periode lalu harus menjadi sejarah kelam lembaga antiraswa itu. Tidak kalah penting, dengan Undang-Undang 19 Garis Miring 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Garis Miring 2002 tentang KPK yang sudah sangat mendegradasi independensi lembaga itu, maka DPR harus memastikan pimpinan dan dewas KPK juga harus bersih dari titipan politik. Hanya dengan pimpinan dan dewas yang bersih, baik dalam kasus maupun pengaruh politik, barulah KPK bisa menjalankan perannya sebagai salah satu garda depan pemberantasan korupsi. Uji Capim KPK Cermin Integritas DPR telah menjadi topik utama dalam media Indonesia kali ini. Nanti kami akan berikan Anda kesempatan untuk berpartisipasi. Kami akan kembali usaha jeda. Tetaplah bersama kami. Anak kembali di Editorial Media Indonesia, Pemirsa dan Uji Capim KPK yang akan berlangsung hari ini adalah Cermin Integritas DPR. Itulah yang menjadi topik dalam media Indonesia kali ini. Dan kami sudah tersambung untuk membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Tomaki Boyamin Saiman. Bang Boyamin, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Bang Boyamin, seberapa optimis nanti integritas itu akan ditunjukkan oleh para anggota DPR yang akan melakukan fitain perpertes pada hari ini. Nanti akan dimulai pada pukul 8.30. Bang Boyamin. Rasanya masih sulit. Orang integritas itu akan ngomong apa yang dia mau dan untuk kepentingan orang banyak. Nah, kebagian kemarin itu masih ngomong apa yang ingin didengarkan oleh DPR. Nah, ini kan tanda kutip agak orang yang kompromis gitu. Lebih tinggi lagi, ya orang munafik malahan gitu. Kalau versi aku loh ya. Jadi, nampaknya mereka ketakutan kalau tidak dibilih. Maka yang ngomong berusaha menyenangkan yang mau milih ini DPR ini gitu. Itu yang menurut saya sih agak masih jauh dari harapan kita semua gitu, Iqbal. Oke. Menyenangkan yang memilih tapi bukannya itu malah jadi blunder nanti Bang Boyamin kalau mereka mengeluarkan pernyataan yang ternyata mereka tidak konsisten dengan hasil nanti yang terpilih. Nah, justru itu. Sebenarnya kan kita masyarakat ini rakyat ingin mendengarkan mereka mau apa untuk negerinya gitu. Ya, kayak kemarin misalnya ngomong tentang menghapus OTT. Dapat tepuk tangan gitu kan. Tanda kutip DPR seperti orang yang ketakutan kalau kena OTT. Sebagian besar mungkin Oknum atau apapun yang ini kan tidak bersih-bersih amat untuk kepentingan politiknya. Misalnya begitu ada dana-dana yang untuk dipakai kepentingan politik. Nah, DPR takut nanti kalau dia kena OTT. Misalnya, dipantau, diawasi segala macam. Nah, ini yang justru paradok betul kemarin ketika Pak Tanak misalnya ngomong akan menghapuskan OTT malah dapat tepuk tangan. Kalau DPR bersih semua malah justru harusnya jengkel gitu. Karena apapun orang yang menyuap dan memberi dan korupsi segala macam itu kan memang lorong-lorong gelap. Dan itu KPK diberi tugas untuk penyadapan satu-satunya lembaga yang diperwenang menyadap dan bisa dijadikan alat bukti kan sampai-sampai. Ini kan hanya KPK. Maksudnya kan memang bagaimana akan tertangkap tangan kalau kemudian tidak memantau dan menyadap beberapa yang diduga ada masukan. Masukan ini bisa dari masyarakat, dari kegiatan KPK sendiri. Gambaran-gambaran saya ini kan kalau kita sering nonton TV-TV luar negeri yang FBI, CIA kan ya memang mereka demi negaranya memantau itu lah. Kalau korupsi kan ya otomatis begitu. Negara-negara masuk kan bagaimana memantau itu sampai level-level itu. Meskipun itu menurut Johan Istanak itu karena katanya tidak sesuai dengan KUHAP terminologi itu. Nah, kalau gesture-gesture seperti itu yang Anda tangkap berarti menunjukkan apa Bang Boyamin? Ya, ini maksud saya seperti kembali tadi bahwa calon-calon pimpinan dan mungkin nanti Dewan Pengawas pun yang ketika akan rip proper test itu berusaha tanda kutip mohon maaf istilahnya cari muka supaya diwilih gitu dan itu menyampaikan kompromi-kompromi gitu. Bahasanya sederhana kayak dulu kan pernah istilah-istilah gitu. Eh, kalian seperti inilah DPR gitu kira-kira. Eh, kalian boleh melakukan kurupi tapi jangan tangkap kami ya gitu. Sehingga bahkan ada menurut saya kalau versi-versi yang lalu itu ada yang terpilih itu gara-gara tanda kutip menjamin tidak akan menangkap DPR. Jadi itu menurut saya sesuatu yang masih memprihatinkan bagaimana mereka hanya pada posisi ingin terpilih malah seperti menggadehkan idealisme dan integritasnya gitu. Oke. Bang Boy, ada statement menarik saya baca ya. Anda bilang kalau bisa melibatkan psikolog supaya tidak mempan suap dan tidak mempan konflik kepentingan. Kenapa Anda mengeluarkan penyataan seperti itu? Ilmu pengetahuan teknologi yang diamanakan dalam Udang Dasar 45 itu ternyata sebegitu jauhnya telah berkembang. Dan psikolog itu mampu sejak sini memastikan orang ini punya integritas baik atau buruk. Punya keberanian kejujuran tidak itu sampai level itu. Nah, kalau DPR mau seperti itu sebenarnya saya inginkan itu bahwa nanti orang-orang yang punya karakter buruk dan tidak kerja untuk tim misalnya dan pada posisi ya integritasnya diraguan gampang dideteksi itu sebenarnya. Nah, dengan demikian kalau ini dipakai dan secara konvensial itu sebenarnya sangat gampang kalau mau gitu. Psikolog-psikolog kita di UI itu sudah mampu mendeteksi ini bahwa orang-orang yang punya integritas tidak itu dari beberapa gambaran dari psikotest saja bisa dilihat gitu loh sebenarnya. Jadi ini yang kalau menurut saya DPR ingin mendapatkan tim yang baik the dream team dan punya integritas itu harus menggunakan basic keilmuan sekarang kayak survei pemilu misalnya itu kan ada dasar ilmunya dan hampir kita saya bangga juga hasil survei-survei itu kan mendekati kebenaran hasilnya kemudian padahal samplingnya hanya 1200 misalnya karena memang begitu jauh ilmu pengetahuan teknologi itu sudah menjadikan jadi acuan kita pertama dan psikolog dan psikotestasi itu sudah sangat mampu baik Bang Boy bukannya integritas itu sebenarnya sudah kita bisa lihat dari rekam jejak atau track record itu kan sudah jelas semua ada datanya bahkan teman-teman aktivis juga dengan senang hati memberikan datanya jika diminta begitu apakah itu tidak cukup? semua semua adalah posisi untuk melengkapi jadi ini yang menurut saya justru rekam sejak justru kemudian kita padukan dengan ilmu psikotestnya kita padukan dengan pandangan orang penilaian yang aktivis segala macam itu kelihatan di situ sebenarnya akan memudahkan semuanya kita hanya melengkapi bukan sesuatu yang tidak cukup ini kita saling melengkapi oke kemudian ada beberapa pertanyaan yang cukup kritis ya setidaknya dinilai begitu dari beberapa anggota DPR kemarin diajukan pada saat fit in proper test terkait dengan rekam jejak dari beberapa calon yang dinilai kontroversial termasuk dengan pasal dalam undang-undang yang juga dinilai justru melemahkan dan berpotensi untuk mengkriminalisasi kan kita bisa percaya itu Bang Boy bukankah begitu para wakil kita di gedung parlemen? iya beberapa ada gambaran yang bagus dari parlemen ketika krisis tapi kan saya harus mencatat hal-hal yang menurut saya malah menjadi sesuatu ambiku atau paradok ketika ketika Pak Tanak misalnya mengatakan akan menghapus TTIU kok malah girang semua gitu kan seperti istilah saya ini kenapa misalnya undang-undang perampasan aset tidak disahkan dengan materi yang sempurna sekarang malah mau dialihkan jadi pemulihan aset dan kemarin juga ada calon yang ngomong masalah negara kok merampas ini kan sesuatu yang paradok kenapa bahasa saya DPR itu dalam konteks keseluruhan yang bisa dimengerti gitu atau ya oknum nyatapan misalnya undang-undang perampasan aset itu sejak 2008 sampai sekarang enggak disah-disahkan nah kalau disahkan kenapa akan menembak kakinya sendiri kalau isilah senjata makan Tuhan enggak lah menembak kakinya sendiri kalau isilah yang paling lepas itu nah ini maka tidak akan susah disahkan nah makanya sebenarnya kalau DPR itu mendengar suara aspirasi masyarakat justru melakukan pertanyaan sederhana eh apa kalian calon ngomongan KPK setuju tentang pemberlakuan undang-undang perampasan aset untuk segera dilaksanakan atau disahkan itu satu kedua apakah kalian setuju revisi undang-undang KPK itu dibatalkan dan kembali kepada undang-undang KPK yang lama nomor 30 tahun 2002 lah kalau itu mereka berani segala macam harusnya yang dipilihkan ini DPR harusnya mengabekan menyingkirkan keinginan-keinginan pribadinya tapi mestinya mendengarkan kemauan masyarakat indeks persepsi anti korupsi itu kan jatuh ya ada beberapa seuntamanya adanya provisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK pimpinan KPK yang kemudian dipilih oleh DPR kemarin selek semua ini kan harusnya menjadi evaluasi DPR gitu loh kalau memang ini untuk aspirasi rakyat yang tidak disejahterakan dengan cara korupsi kita itu diberantah sinergi yang dijalin antara DPR dan KPK seharusnya untuk semangat pemberatasan korupsi bukan yang lain ya yang bisa dikhawatirkan berujung kepada kesepakatan di ruang gelap Bang Boy jadi apa yang akan bisa kita simpulkan Bang Boy dari nanti nama-nama yang akhirnya lolos ya terus terang aja saya belum penuh belum terlalu apa harapan saya tidak terlalu tinggi lah sebenarnya ini nanti pimpinan KPK yang tidak kita dapatkan itu tidak usah muluk-muluk yang istilahnya ikan besar itu kan penegakan hukum tapi saya ingin bahwa pimpinan KPK nantinya bisa sinergi tanda kutip bisa memaksa pemerintah untuk melakukan pencegahan korupsi yang baik dalam bentuk perbaikan tata kelola ukuran saya sederhana kalau negara-negara maju itu kan seperti Malaysia Singapura dan sekarang diteruskan oleh Malaysia dan Amerika itu kan mereka dalam konteks mencegah rembes dan tiris kita levelnya itu mencegah bocor beberapa kasus kita ini bukan hanya bocor tapi jebol beberapa kasus korupsi kan kerugiannya besar-besaran 5 tahun terakhir itu bagaimana korupsi itu tidak bisa ditegah lebih jauh misalnya di tata kelola pemerintah kita yang baik bagaimana uang masuk tidak dikorupsi misalnya kasus pajak dan cukai biaya cukai yang kemarin dibongkar Pak Mahkud sampai 300 triliun kemudian penggunaan uang bagaimana banyak yang jebol itu versi saya sehingga tidak hanya sedar bocor nah inilah sebenarnya saya hanya berkeinginan korupsi ini ditegah di pada istilahnya di proses-proses penyelenggaran ke pemerintahan yaitu bahwa uang masuk tidak bocor uang keluar tidak bocor tidak usah muluk-muluk menjadi mengegah rembes dan tiris kita masih jauh dari harapan itu nah itu yang saya berharap begitu kalau cuma kita selalu penegakan hukum menangkap orang menangkap orang itu perlu untuk efek tapi bahwa kita ini kan harusnya sadar kita ini soal tata kelola pemerintahan yang buruk semua hal bisa dikorupsi uang perjalanan dinas saja bisa dikorupsi itu kan sudah keterlaluan kita ini kan fiktif baik jadi harus dari hulu ke hilir ya Bang Boy terima kasih kita berharap sebenarnya Bang Boy bisa optimis sedikit tapi ternyata banyak fakta-fakta yang bisa menimbulkan kita menggunakan integritas DPR bahwa negara saya yakin akan lebih baik terima kasih oke baik terima kasih Bang Boy sudah bergabung di editorial media Indonesia Mas Aris tadi saya ada pernyataan menarik dari Anda ini kan memfilter menyaring tapi kalau yang dari kemarin kan terbukti saringannya itu tidak rapat ya jaringnya jadi ternyata masih ada yang rekam jejaknya masih kotor istilahnya malah justru terpindah menjadi ketua KP kan terbukti kemarin dari kasus Firly Bahuri apa yang bisa kita nilai dari situ betul kalau kita meminjam istilah Bang Bunyamin tadi kan bahwa seharusnya DPR sebagai saringan terakhir itu mendengarkan menyerap apa sih yang muncul di publik muncul di para penggiat anti korupsi bahwa di periode sebelumnya pemilihan KPK itu bermasalah hasilnya apa bermasalah seperti yang Anda bilang tadi seorang pimpinan KPK yang kan sudah diingatkan waktu itu kita bicara waktu itu kan sudah diingatkan bahwa ini loh orang ini punya rekam jejak yang seperti ini ketika menjabat di KPK pernah terlibat etik tapi kok malah lolos itu yang dipilih itu yang dipilih pimpinan itu kan yang nah sekarang jangan ulangi kesalahan itu dan masyarakat sudah mengingatkan kalau nanti akhirnya seperti periode yang lalu kan masyarakat pesimis loh ini gimana sih gitu loh tidak sejalan apa yang di walaupun itu berbeda eksekutif legislatif tapi kan ada sinergi dalam memberantas korupsi bahwa Prabowo sudah menyatakan perang korupsi tapi tidak sejalan itu yang jadi persoalan dan itu harusnya diserap oleh DPR yang melakukan saringan terakhir terhadap orang-orang yang akan menjadi salah satu garda terdepan pemberantasan korupsi dan bersinin Prabowo juga bukan hanya sekali dua kali loh membekankan soal pemberantasan korupsi dan kalau berbicara soal data itu juga teman-teman aktivis masyarakat juga tidak sulit kok dicari semua sudah tersedia dan semua juga ikut semangat memberantas korupsi nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami nanti undangan untuk berpartisipasi pemirsa kami akan kembali usaha jeda tetaplah di editorial media Indonesia media Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa integritas anggota DPR dinantikan apakah mereka benar-benar sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi nanti akan dilaksanakan uji calon pimpinan KPK berlangsung pagi hari ini dan itu yang menjadi harapan dari masyarakat terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia lalu bagaimana harapan Anda kami akan berikan Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon Pemirsa yang pertama kita akan sapa sudah bergabung di editorial kali ini ada Pak Max Simatau dari Manokwari Papua Barat Pak Max selamat pagi selamat pagi Bung Iqbal baik Pak Max apa harapan Anda dari fit in perpertis nanti Anda datang Anda datang di Manokwari saya tidak sempat ketemu mohon maaf oh iya silahkan Pak Max oke Bung Iqbal ada hal yang saya mau lihat di sini Uji Catim KPK Termin Integritas DPR pertanyaan saya apakah undang-undang perampasan aset ini sudah masuk baliknas atau belum sebab jangan sampai dalam aset-aset ini ada okno-okno yang nantinya bermain mata dengan DPR DPR pun harus waspada dan betul-betul melihat hal ini kita harus salut kepada Pak Prabowo beliau belum dua bulan atau belum baru saja waktu yang singkat sudah berapa sembilan atau sepuluh koruptor yang sudah ditangkap nah ini DPR harus melihat ini untuk menunjang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dengan satu tekat untuk memerantas korupsi di Indonesia dengan demikian anggota DPR yang sekarang ini jangan hanya berbicara tentang kapabilitas kapabilitas dia juga harus diperdiri menjadi satu perhatian sehingga dia betul-betul melakukan uji kepatutan dan kelayakan itu dilihat dari integritas orang-orang itu dari bawah jangan saat wawancara yang tadi dibilang tadi dalam video terol jadi kalau saat wawancara ya itu bisa saja terjadi tapi dari bawah sebelumnya orang si Iqbal ini misalnya rekam jejaknya dari awal di Mietro TV misalnya itu bagaimana dia ya kan sehingga menjadi tolok ukur dalam mengambil keputusan jangan wawancara oh ya ini pantas tunggu dulu begitu jadi sudah bisa dilihat dari rekam jejak ya Pak Max ya oke iya betul baik Pak Max terima kasih sudah kami tangkap poinnya terima kasih sudah bergabung dengan editorial media Indonesia selanjutnya ada Pak Ramadhan di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Pak Iqbal dan Pak Arief assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh apa harapan Anda nanti dari uji capim KPK ini pendapat saya kita mereview lima tahun yang lalu sampai hari ini KPK yang dibentuk oleh komisi tiga DPR itu sangat jauh panggang dari api maka itu mohon kepada DPR itu rekaman yang sangat buruk Anda lakukan untuk ke depan mohonlah dengan nurani Anda Pak DPR yang kami pilih membuat KPK itu betul-betul seperti yang kami harapkan jangan KPK hanya bermain pandiwara dengan DPR faktanya Pak Arief sampai hari ini undang-undang perampasan belum mau DPR mengetahkan yang kedua ketua KPK yang lama kemana rimbanya kasusnya sudah terbuka di depan umum ini jangan sampai terulang lagi kalau DPR mau betul-betul membela rakyat memberantas korupsi di Indonesia ini ketua-ketua partai seluruh di Indonesia ini bersepakat segera sahkan perampasan atek maka kerja DPR kerja KPK tidak sesulit sekarang harapan kami yang paling dalam Pak Iqbal Pak Arief segera saja ketua partai memerintahkan semua anggotanya di DPR itu sahkan undang-undang perampasan atek maka belenggu-belenggu korupsi ini akan terselesaikan dengan baik mohon ketua-ketua partai bersikap negara ini adalah milik Anda terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ramadan selanjutnya ada Pak Muhimin di Palembang Sumatera Selatan Pak Muhimin selamat pagi selamat pagi Pak Arief pagi silahkan Pak Muhimin kalau saya melihatnya Pak memang inilah saringan terakhir dari DPR carilah pemimpin yang berintegritas yang anti korupsi betul-betul sesuai mereknya Pak jangan hanya simbol harus lukis aktivitas dan aktivitas kerjanya lebih dari jaksa dan kepolisian itu KPK makanya dibentuk itu harus berintegritas dan berani dan saya minta kepada metotipi itu mengangkat kasus IOI itu Pak yang petugas lapas memutu orang-orang pesta sabu itu Pak yang lebih seru di Palembang oke harapan Anda terhadap para anggota DPR Pak yang nanti akan kembali menguji calon pimpinan KPK dan nanti akan terpilih apa harapan Anda? kalau memang benar-benar DPR ingin berantas korupsi di Indonesia dia harus minggu dengan hati yang ikhlas buktu dia mana yang benar-benar ingin berantas korupsi karena satu suara mereka sangat berharga menentukan pilihan lima tahun ke depan jadi benar-benar dia memberantas untuk kebaikan biar menambah anggaran bergizi gratis untuk anak-anak kita Indonesia oke baik Pak Mohimin terima kasih sudah bergabung di editorial sudah kami catat tadi karena memang di Metro TV kami selalu berusaha untuk mengawal kasus-kasus korupsi yang terjadi ya Mas Aris dan selanjutnya kita akan sudah tadi tiga penelpon sudah memberikan pendapatnya ternyata undang-undang perampasan aset itu memang terbukti Mas Aris ini tuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari harapan masyarakat kemudian juga soal Firly Bahuri ketua KPK yang tidak tahu rimbanya katanya artinya harapan terhadap teman-teman anggota DPRnya sangat tinggi betul kalau kita pertaruhannya kalau kita dengarkan dari seorang pengamat Bonyamin dan tiga orang penelpon ada benang merah yang bisa kita lihat bahwa ada kalau istilah Bonyamin tadi kan soal paradoks dan orang bisa melihat bisa masuk akal ketika masyarakat mempertanyakan integritas karena soal perampasan aset tidak masuk prolegnas sudah dari 2008 2008 ya tidak masuk prioritas tidak selesai ya kan terus sekarang terus mimpi apa namanya pimpinan KPK apa namanya fit and purpose test KPK sebelumnya yang menghasilkan seorang Firly Bahuri yang sekarang buron terus sekarang itu ada benang merah bahwa ini loh soal integritas DPRnya pun harus punya integritas untuk menghasilkan pimpinan KPK yang punya integritas oke bagaimana cara menunjukkannya juga ternyata itu relevan dengan angka indeks pemberantasan korupsi nanti kita akan bahas lebih lanjut mas Aris kita harus jadi datap hidalung pemirsa tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia Anda kembali di editorial media Indonesia Mas Aris nanti akan kembali berlangsung akan diuji lagi nah dipertaruhkan ya tadi kalau ada menyebut benang merah antara kejadian antara harapan terhadap perampasan aset kemudian dengan saringan yang tidak bersih sehingga menghasilkan pimpinan yang kualitasnya seperti Firly Bahuri jadi nanti apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman anggota DPR untuk menunjukkan bahwa mereka itu mendengarkan aspirasi dari masyarakat Mas Aris ya kalau kita baca ya sebelumnya pernyataan para penggiat anti korupsi bahwa mereka sudah memberikan data-data rekam jejak dan segala hal soal para calon pimpinan KPK ini minimal itu dibaca minimal itu dipelajari bahwa itu yang dicecar soal rekam jejak kan ada yang mantan polisi hakim jaksa BPK itu kan semua orang yang rekam jejaknya itu mudah untuk didapatkan tidak ada alasan untuk susah mencari minimal dari LHKPN bisa ditanya Anda punya harta segini dari mana ke situ minimal ya kan di situ akan di ujian yang menurut saya lebih pas untuk saat ini di saringan terakhir bukan ditanya soal undang-undang bukan ditanya soal bagaimana 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 gitu karena mereka rata-rata seorang berlatar belakang pendegak hukum udah tau lah soal itu ya kan jadi lebih ke benar-benar menguji integritas menguji rekam jejak itu yang harus ditunjukkan kan ketika pansel dibentuk pemerintahan sebelumnya orang sudah memberikan masukan memberikan kritikan agar benar-benar pansel ini menyaring orang-orang terbaik orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya tapi muncul ternyata tidak sesuai harapan kemudian masyarakat meminta Pak Prabowo untuk mengevaluasi atau kalau bisa membatalkan apa yang sudah dilakukan pansel sebelumnya tapi itu tidak terjadi sekarang maka di DPR lah saringan terakhir untuk menghasilkan orang-orang yang punya integritas karena integritas dan rekam jejak itu yang paling tanya jawab itu penting untuk pembertajam tapi sebenarnya semua bisa dilihat dari rekam jejak ya apalagi banyak kasus sebelumnya penegak hukum itu terlibat konflik kepentingan pada saat mereka harus bekerja di KPK indikatornya tuh mas Aris kita tuh di nomor berapa sih kalau Indonesia ini peringkat anti korupsinya tuh terakhir 34 kan 34 sama dengan ketika periode pertama Presiden Jokowi di apa diwarisi sebuah indeks kemudian naik turun di periode pertama sempat sempat membaik cuman kan di di periode kedua banyak hal terjadi dengan KPK revisi undang-undang KPK kriminalisasi apa namanya KPK terus bagaimana penyedik KPK menjadi PNS dengan uji segala macam hal-hal itu penyedik kasus etik yang ada puncaknya adalah seorang ketua KPK yang sekarang menjadi tersangka kasus suap itu yang 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 harusnya dibaca oleh anggota DPR sebagai saringan terakhir tadi kita istilahkan saringan terakhir ya yang ada sekarang ya lima apa sepuluh orang ya capim dan sepuluh orang cawas ya calon dewas betul ya sudah itu yang ada pilihan yang ada itu nah sekarang kita bagaimana melihat dan mendorong DPR untuk dari calon yang ada yang sudah ya tidak bisa diapapain lagi ini kan benar-benar di pelototi betul soal rekam jenjak dan integritas oke seorang hakim misalnya kemarin ada tuh hakim yang dicecar bahwa Anda pernah memutus bebas koruptor pada tahun ini itu saja sudah menjadi rekam jejak sebenarnya itu yang harus dilihatkan terus ada capim yang mantan komisioner sebelumnya itu kan tinggal ditanya keputusan-keputusan pernyataan-pernyataannya untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan oke mas Aris terima kasih terima kasih Iqbal kita nantikan menurut jadwal 8.30 artinya 30 menit lagi tentu semua media masyarakat semua mengawal karena semua juga ingin agar pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo secara berapi-api ya mas Aris kipidato ke negaraannya dan pemerintah berkaca dari kasus Firly Bahuri DPR periode ini jangan mengulang kesalahan pemilihan capim KPK sebelumnya dengan undang-undang 19 garis miring 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang 30 garis miring 2002 tentang KPK yang sudah sangat menegradasi independensi lembaga itu maka DPR harus memastikan pimpinan dan dewas KPK juga harus bersih dari tipan politik hanya dengan pimpinan dan dewas yang bersih baik dalam kasus maupun pengaruh politik barulah KPK bisa menjalankan perannya sebagai salah satu garda depan pemberantasan korupsi terima kasih sudah menyaksikan Editora Media Indonesia saya Iqbal Limawan selalu jaga kesehatan Anda sampai jumpa selamat menikmati Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang